Intro Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktif kita sahabat. Kali ini saya ada di SMP 2 Kudus. Hari ini akan ada pelatihan sahabat bagi operator di SMP se-Kabupaten Kudus. Diberi pelatihan untuk persiapan penerimaan siswa baru. Seperti apa pelatihannya dan bagaimana? Mari kita masuk ke dalam, kita lihat prosesnya dan kita tanya-tanya langsung sahabat. Jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Nah sahabat, untuk peserta kegiatan ini diwajibkan tuji tangan terlebih dahulu sahabat. Selamat menikmati. 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 diterima secara lengkap untuk harapannya sendiri Bu adanya pelatihan ini Bu? ya, kalau dari dinas ingin, karena memfasilitasi penyelenggaraan PPDP ini, kita ingin pastikan teman-teman penyelenggaraan PPDP tingkat SMP ini mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memastikan PPDP ini dapat berjalan seperti yang kita harapkan selain itu juga tadi sepertinya jengan menyampaikan bahasanya ada humas untuk satu pintu satu orang tadi Bu, itu tujuannya untuk apa Bu? iya supaya informasi itu tidak bias maka kita inginkan tim dari sekolah itu ada yang berfungsi kehumasan dimana mereka lah yang nanti menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua teman-teman menyampaikan informasi tapi mereka lah yang ditunjuk secara resmi oleh sekolah untuk menyampaikan informasi sehingga nanti yang informasi yang disampaikan itu tidak menimbulkan kebingungan atau kebiasaan ditingkat masyarakat nah sahabat kita itu tadi hasil liputan terkait pelatihan PPDP online bagi operator SMP sekabupaten Kudus juga pesertanya tadi ada sekitar 48 SMP nah itu berguna untuk kesiapan SMP-SMP di kabupaten Kudus dalam rangka penerimaan siswa baru secara online saat ini sedang diberi pelatihan oleh dinas terkait nah seperti itu sahabat SMP ini bertujuan untuk mempersiapkan nah selain itu juga nanti akan dibentuk tim humas agar satu pintu dan tidak bias tidak rancu informasinya jadi nanti memang ini juga akan disosialisasikan agar siswa yang lulusan SD bisa melanjutkan untuk mendaftar secara online tidak ketinggalan informasi semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi dapet PPDP bisa dan kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton sampai jumpa di liputan-likutan selanjutnya selamat menikmati